assalamualaikum selamat pagi plan lovers oke hari ini saya mau menyebutkan 10 jenis atau kelompok dari tanaman hias yang sering teman-teman koleksi di rumahnya masing-masing ya jadi jenis ini adalah jenis yang umum yang diantara sekian tersebut teman-teman punya enggak gitu ya nah nanti biar jadi wishlist buat teman-teman nanti kedepannya kalau bingung mau koleksi tanaman apa ya teman-teman tinggal nanti tahu jenis-jenisnya aja dulu kelompok apa aja sebetulnya jenis tanaman hias yang biasanya para plan lovers miliki gitu ya oke yang pertama itu adalah jenis dievan bacia nah jenis ini adalah jenis yang paling banyak ya yang umum yang kedua adalah jenis sirih-sirihan nah biasanya tanaman yang dipot tempel atau dipot gantung itu yang bisa menjuntai itu adalah tanaman sirih-sirihan yang ketiga adalah jenis aglonema aglonema itu jenisnya banyak banget dan yang paling sederhana yang paling umum yang paling merakyat ini adalah aglonema bigro ya seperti ini gitu jadi itu adalah aglonema sejuta umat gitu ya sebetulnya jenisnya ratusan bahkan gitu ya cuman ini yang harganya paling murah ya aglonema bigro gitu ya seperti ini aglonema itu sangat cantik kalau dia sudah sangat rimbun nah seperti ini penampakannya cantik ya walaupun harganya murah gitu tapi kalau tanaman itu yang penting kita suka dulu gitu oke yang keempat itu adalah jenis monstera nah kalau para plane lover sejati ini mestinya punya yang namanya monstera yang paling sederhana adalah janda bolong ya itu adalah jenis monstera yang paling merakyat gitu ya paling banyak orang punya gitu yang kelima itu adalah jenis singonium nah jenis tanaman merambat yang ini juga jenis singonium itu banyak sekali dan dia tanaman yang bandel tahan panas yang di setiap rumah itu pasti ada yang namanya singonium yang paling merakyat itu adalah podopilium gitu ya oke yang berikutnya adalah jenis pilodendron kalau pilodendron dia adalah tanaman yang instagramable dan wajib punya bagi setiap land lovers karena dia tahan banting oke yang ketujuh adalah jenis keladi nah kalau disini ini tidak nampak ya jenis keladi karena memang dia itu senangnya di tempat yang langsung cahaya matahari itu lebih bagus dan di tempat yang lembab gitu ya kalau disini memang saya tidak tunjukkan yang bagian keladi ya oke berikutnya nah yang kedelapan ada jenis anturium kalau anturium itu pada umumnya jenisnya orang punya seperti ini jenisnya adalah kuping gajah biasa gitu ya yang daunnya kecil ada yang sangat besar gitu ya biasanya yang kristalinum yang orang sering punya gitu ya jenis dari anturium oke nah sebetulnya jenis anturium juga sangat melimpah oke berikutnya ini adalah jenis alokasia ya kalau alokasia ini tanaman yang berbatang oke yang berikutnya adalah jenis jenis begonia nah jenis begonia ini ini adalah jenis yang paling sering orang punya juga dia seluruh bagiannya mengandung banyak air ya dan sudah dibahas juga di konten saya sebelumnya